Silahkan duduk. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Pertobatan yang berharga. Hidup manusia banyak mengalami proses. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak proses yang kita alami sebenarnya kita rasakan sulit pada waktu kita mengalaminya. Oleh sebab itu, banyak yang mengatakan bahwa manusia atau orang tidak suka akan perubahan. Tapi kita percaya perubahan-perubahan itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Walau kalau kita tidak perhatikan perubahan-perubahan itu, kadangkala juga membawa kemunduran di dalam hidup kita. Kita sebagai umat Kristen percaya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan dan itu adalah mendatangkan kebaikan untuk kita. Terutama untuk iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai kepada hidup kekal. Pada hari ini kita akan membahas satu proses, yaitu pertobatan. Dalam minggu kemarin, dalam bacaan Alkitab kita, kita membahas satu tokoh, yaitu pertobatan Saulus. Kita tahu Saulus mempunyai latar belakang yang sangat baik secara lahiriya. Saulus mempunyai latar belakang atau status sebagai orang Yahudi. Saulus mempunyai latar belakang atau status sebagai orang Yahudi. Kemudian dia mempunyai kewarganegaraan Roma. Tapi dia juga mempunyai latar belakang yang berkuasa pada saat itu. Di mana orang lain tidak boleh berlaku sembarangan terhadap warganegara Roma. Kemudian dia adalah seorang terdidik dalam agama Yahudi. Yaitu seorang murid dari Gamaliel. Dan dia sendiri mempunyai hubungan baik dengan imam-imam kepala. Namun Tuhan Yesus memilih dia menjadi salah seorang rasul. Kita akan membahas tentang peristiwa pertobatan dari Saulus. Kita akan membahas tentang peristiwa pertobatan dari Saulus. Pertobat adalah proses mengakui kesalahan kita. Dan berbalik kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati. Dan tidak kembali lagi kepada kesalahan kita. Itu yang pertama. Nah kemudian bertobat sendiri juga bisa berarti adalah pengenalan, berbalik dari pengenalan kita yang salah terhadap Tuhan. Nah, kemudian bertobat sendiri juga bisa berarti adalah pengenalan, dan lebih tepat kita melakukan proses perubahan itu. Nah, kita tahu Saulus pada waktu perjalanan ke Damsyik, dia membawa kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu dia berpikir bahwa dia membela ala Israel. Injil Yesus ini sepertinya adalah bertolak belakang dengan ala Israel, al-taurat ala Israel. Nah, Yesus的福音好像跟他们所学的这个 Israel的道是不一样的. Oleh sebab itu dia membela mati-matian. 所以他尽力的去为这个去做. Namun, kehendak Tuhan berbeda dengan pemikiran Saulus. 但是神的旨意跟这个 Saulus的想法不一样. Kita tahu setelah itu Saulus dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk bertobat. Nah,我们知道 Saulus是神亲自造他当神的这个使徒. Setelah Saulus mengenal Tuhan, maka Saulus berubah. Dan Saulus认识了神,他才改变. Nah, dalam perubahan ini yang kita akan pelajari. Nah,他怎么改变,我们要学习. Kita akan baca dari kisah para rasul pasal yang ke-9. 我们一起看十六行传第九章. Kisah para rasul pasal 9 ayat yang ke-20. 十六行传第九章二十节. Kita baca dari ayat 19b sampai 20. 我们从十九节开始看. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian kita lanjutkan ayat 22 dan ayat 23. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 23. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Kita bisa lihat di perikop ini bahwa ada proses yang langsung dijalankan oleh Saulus begitu dia bertobat. Yang tadinya dia mau menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Dengan segera dia memberitakan, membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah di rumah-rumah ibadat. Dan hal ini membingungkan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ini bahwa Yesus adalah anak Allah tidak akan membuatnya. Nah, dia membingungkan orang-orang Yahudi yang akan membuatnya. Apa yang dilakukan Saulus? Saulus membuatnya apa? Dia memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Dia dengan Yusuf adalah anak Allah yang akan membuatnya. Mungkin dia sudah membina hubungan itu atau reputasinya atau kemampuannya ataupun koneksinya itu bertahun-tahun lamanya dan dia mempunyai status itu sangat baik sampai dia bisa menerima kuasa dari imam-imam kepala namun segera sesudah dia percaya kepada Tuhan Yesus dia memutus hubungan itu tanpa ragu-ragu apa yang telah dia bangun dia buang begitu saja bahkan sampai orang Yahudi mau membunuh dia kalau saya berpikir ulang hal ini sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan namun Rasul Paulus melakukannya ini mungkin menjadi teladan yang perlu kita renungkan kita sebelum percaya Yesus atau kita mempunyai pengenalan Tuhan yang kurang tepat kita mungkin mempunyai hubungan atau kita mempunyai latar belakang yang begitu baik yang sudah kita bangun bertahun-tahun lamanya apakah pada waktu Tuhan menyatakan bahwa apa yang kita bangun bertahun-tahun lamanya itu kurang tepat apakah kita bisa memutus hubungan itu pada waktu kelas katekisasi mungkin kita akan berdiskusi bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang esah Tuhan yang hidup kalau kita punya agama kepercayaan yang dulu bagaimana kita mempunyai mungkin patung ataukah mempunyai jimat yang harganya itu bukan murah dan kita harus membuangnya boleh tidak dijual saja atau diberikan kepada orang lain tidak boleh bagaimana kita harus memutus hubungan dengan hal-hal seperti itu kita musnahkan dalam nama Tuhan Yesus karena disana ada persekutuan roh bagaimana kita tidak membuat jalan untuk kita kembali lagi bagaimana kalau kita sudah membangun hubungan dengan teman-teman yang dalam lingkungan yang tidak dikenan oleh Tuhan kita mempunyai hubungan dengan mereka itu sudah bertahun-tahun lamanya namun mereka akan menarik kita dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan bahkan mereka teman-teman kita mempunyai memiliki resiko menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa bagaimana kita bisa melepaskan semuanya itu mungkin kalau disini banyak yang hadir adalah pemuda remaja katanya teman adalah segalanya nah ini bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan pada waktu kita memutus jalan balik ke dalam dosa kita percaya Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik kita percaya kita percaya Tuhan akan memberikannya bahkan berkali lipat dan akan mendukung akan memperkuat iman kita kepada Tuhan sampai kepada hidup kekal apakah ada resiko kalau kita lihat kisah dari Rasul Saulus ini dari Saulus kita melihat bahkan teman-temannya dulu itu malah mau membunuh dia mungkin akan ada resikonya begitu juga dengan kehidupan kita kita juga tahu bahwa Tuhan mau kita menganggap serius pertobatan kita dengan memutus hubungan kita dengan dosa orang Israel pada waktu masuk ke Tanah Kanaan yang dipesan oleh Tuhan adalah memusnahkan bangsa Kanaan kita baca dari kitab pulangan pasal yang ke-7 kitab pulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 Berman Tuhan mengatakan engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan alamu janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada alam mereka sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu disini kita boleh yakini bahwa ada kebaikan dimana Tuhan memerintahkan untuk melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepada bangsa Israel karena ini menganalogikan dosa dan yang terjadi memang memang mereka pada waktu sudah hidup cukup tenang mereka menjadi malas dan tidak menghalau bangsa-bangsa ini dan apa yang terjadi dan apa yang terjadi terjadi penyembahan terjadi penyembahan ala-ala asing sampai akhirnya murka Tuhan turun atas mereka dan akhirnya pada hari ini kita juga mau untuk membuang kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak dikenan oleh Tuhan yang terjadi penyembahan yang terjadi penyembahan yang terjadi penyembahan bagaimana mungkin kita punya kebiasaan yang membuat orang lain juga jatuh dalam dosa atau kita yang jatuh dalam dosa kita mau buang semuanya itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kita harus gunakan segera supaya kita tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan supaya kita tetap bisa melayan Dia kalau kita berkeras untuk tidak membuangnya atau tidak memutusnya maka murka Tuhan bisa terjadi pada kita dan akhirnya kita tidak layak di hadapan Dia Saulus menganggap pertobatannya atau perpanggilan Tuhan begitu berharga? dibanding apa yang telah dia bangun selama bertahun-tahun? itu yang pertama, yang kedua bagaimana Saulus dipanggil sendiri oleh Tuhan? kita buka dari kisah para rasul pasal 9 kisah para rasul pasal 9 ayat yang ke-15 sampai ke-16 ini bagaimana pada waktu Saulus dipanggil Tuhan kemudian ada Nabi Ananias yang dikirim Ananias dikirim oleh Tuhan untuk berdoa ayat 15 sampai 16 kemudian kita lanjut di kitab 1 Korintus pasal 15 1 Korintus pasal 15 ayat 7 dan 8 1 Korintus 15 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan mengatakan selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus kemudian kepada semua rasul ayat 8 dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya nah disini kita tahu bahwa rasul Paulus atau Saulus ini memandang berharga bagaimana Tuhan memanggil dia secara pribadi karena kita melihat Setelah Paulus mengatakan hal yang baik dan ia tanpa menunda dia langsung melakukan pertobatannya dan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah nah dia juga tidak mengatakan hal ini dia langsung berpengar dan berpengar dan berpengar berpengar dan berpengar dan berpengar dan berpengar dan berpengar Pada saat ini kita juga masing-masing memiliki pengalaman bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bagaimana pada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, Tuhan juga ingatkan melalui firman Tuhan. Nah, saat ini apakah kita bisa meneladan Rasul Paulus atau Saulus bagaimana dia menganggap ini begitu berharga. Nah, dengan cara apa? Tidak menunda, langsung lakukan. Bagaimana dia melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri dan setelah itu dia buktikan, dia ceritakan bahwa memang Yesus adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah pada saat kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita boleh langsung melakukan tanpa menunda pertobatan kita? Semakin cepat kita lakukan panggilan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita untuk memberikan kekuatan kepada kita melakukannya. Semakin kita menunda, maka semakin berbahaya kita. Ada kisah di kitab Injil, yaitu pertobatan dari Zacchaeus. Nah, kita tahu Zacchaeus adalah kepala pemengucukai. Dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang kaya. Badannya pendek. Namun, dia mendengar tentang Yesus. Dia mau melihat orang seperti apakah Yesus itu. Sampai dia rela untuk mendahului orang banyak dan kemudian naik ke atas sebuah pohon. Dan kemudian Tuhan Yesus mengenal dia dan memanggil Zacchaeus untuk turun. Nah, Yesus就认了他, lalu就叫他下来. Kita buka dari kitab Lukas pasal 19. Kita buka dari kitab Lukas pasal 19. Lukas 19 ayat 6 sampai 10. Lukas 19 ayat 6 sampai 10. Dari ayat 5. Kita buka dari kitab Lukas 19 ayat 5 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca dari ayat ini bagaimana Zacchaeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan segera saat itu juga Zacchaeus menyatakan komitmennya untuk bertobat. Bahkan setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang dia peras, dia akan kembalikan berkali lipat. Hal ini dapat menjadi perenungan untuk kita. Kita seringkali melihat, Oh, orang dia saudara seiman kita, kayaknya dia lebih lama dari kita jemaat menjadi orang percaya. Tapi dia sendiri juga masih lakukan. Nah, kita lihat orang lain lagi, kayaknya dia pelayanannya lebih banyak dari kita, tapi dia juga lakukan. Nah, saya lihat orang lain, dia mencari kerja yang banyak, tapi dia juga melakukan yang tidak baik. Melakukan hal yang tidak baik. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau karena melihat orang itu, kita menunda untuk kita sendiri berubah? Nah, pertanyaannya, kita lihat mereka yang lain lakukan, kita lihat mereka yang lain lakukan. Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan menegur kita, adalah personal untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberikan pada waktu firman Tuhan disampaikan, dan kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan, itu adalah Tuhan membuka pengertian kita. Apakah kita mau tidak menunda untuk melihat kanan, kiri, untuk menjawab panggilan Tuhan itu segera? Sehingga secara anugerah Tuhan, karunia Tuhan, bisa terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Apakah bertobat ini hanya untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Kita buka dari kitab Wahyu, Pasal 2, Ayat 3-5. Wahyu Pasal 2, Ayat 3-5. Ini adalah teguran untuk jemaat di Ephesus. Ini adalah teguran untuk jemaat di Ephesus. Ini adalah teguran untuk jemaat di Ephesus. Ayat 3-5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenalalah. Ayat 4. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Karena itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudari dan juga termasuk saya. Bagaimana kita harus memperbarui diri kita dari sehari ke sehari. Apa yang sudah baik, jangan kita lupakan, kita lakukan. Dan apa yang tidak baik, kita buang. Tanpa menunda dan tanpa banyak alasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus dengan rendah hati menanggapi panggilan Tuhan ini. Nah,第三点, Situ Saulo, dia bagaimana menggunakan Biasanya sehabis lebaran itu banyak yang mulai pindah kerja. Nah, ada prinsip yang dikatakan, kalau belum dapat yang baru, jangan lepas yang lama. Maksudnya adalah, kalau belum dapat pekerjaan yang baru, jangan mengundurkan diri dari pekerjaan yang lama. Jika belum dapat pekerjaan yang lama, jangan lupa yang terjadi. Karena yang terjadi, nanti dua-duanya tidak dapat. Nah, ini adalah prinsip orang dunia ya. Nah, ini adalah perjalanan yang dikatakan. Namun kita tahu, Saulus mendapat tantangan pada waktu bertobat, dia mau masuk ke dalam saudara-saudara seiman, namun saudara-saudara seiman tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai tujuan adalah menangkap orang-orang percaya. Apakah dia akan diterima? Atau dia akan dicurigai? Ya, yang kita tahu, memang saudara-saudara seiman mencurigai dia. Nah, kita tahu kisah kita baca di kisah para rasul pasal 9. Kisah para rasul pasal 9 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Ya, kita tahu kejadiannya adalah dia murid-murid takut untuk menerima Saulus sebagai saudara-saudari seiman. Namun apa yang dilakukan Saulus Saulus tetap berusaha menggabungkan diri dengan saudara-saudari seiman Saulus tetap berusaha menggabungkan diri dengan saudara-saudari Saulus tetap berusaha di ayat 19b kisah para rasul pasal 9 19b dimana Saulus juga tinggal bersama-sama dengan murid-murid di Damsik Bagaimana dicurigai kemudian ada penolakan namun dia dengan rendah hati mau menerima semua hal itu Nah, dia terima 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 yang harus kita bayar dari pertobatan kita Namun harga itu terlalu kecil jika dibandingkan apa yang Tuhan berikan panggilan Tuhan supaya kita mendapat hidup kekal dan 这个代价 可能 比较 小 如果 比 Yesus 会 给 我们的 恩典 Ya, mungkin pada waktu kita bertobat atau pada waktu kita memutus hubungan dengan hal apapun yang kita bangun berlarun-tahun ada resiko yang harus kita tanggung Namun bagaimana dengan rendah hati kita bersandar kepada Tuhan kita menyerahkan semuanya pada kendak Tuhan Nah 我们 怎么 把我们 的心 却下来 我们 去 收 这个 神的 招呼 我们可能 有听过 这个 这个 四次的 这个 小 第二个 的儿子 Nah anak bungsu ini meminta harta dari bagiannya dari orang tuanya Nah 这个 儿子 他跟 他 父亲 投 这个 财产 Setelah dia mendapatkan harta dari bapaknya apa yang dia lakukan dia pergi dan kemudian dia memfoyak-foyakan harta tersebut sampai terjadi adalah hartanya sudah habis dan terjadi kelaparan di negeri itu dan apa yang terjadi pada waktu itu dia berpikir ulang bagaimana keadaannya sangat baik di rumah bapaknya namun dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan puji Tuhan bukan gengsi yang dia pertahankan dia tahu di rumah bapak keadaannya sangat baik dia berusaha pulang kembali namun apa yang dia pikirkan saya akan menjadi salah satu dari hamba bapak saya karena saya tidak pantas lagi disebut anak selama saya bisa mendapatkan hidup selama saya bisa mendapatkan kasih bapaknya saya rela untuk menjadi hamba dari bapak bahkan melepaskan status sebagai anak bagaimana hal ini bisa kita renungkan dalam pertobatan kita dalam kita berubah menjadi apa yang dikenan oleh Tuhan bagaimana tanpa syarat kita mau mengikut Tuhan Bukan berarti kalau saya berubah ini harusnya Tuhan tidak memberikan kesusahan ini kesusahan itu kepada saya orang lain di sekeliling saya harusnya tidak melakukan itu kepada saya pada waktu saya berubah saya tidak tidak terjadi seperti saya terjadi kalau hal tersebut yang saya rasa tidak nyaman itu terjadi pada saya bagaimana saya bisa berubah hal ini perlu menjadi perundungan buat kita bagaimana dengan rendah hati tanpa syarat kita lakukan perintah Tuhan dan kita bayar harganya ini menjadi perundungan buat kita kita akan baca ayat terakhir 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15 jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah ayat 15 jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari seperti dari dalam api ya disini mungkin kesalahan kita juga diketahui oleh orang lain namun karena belas kasihan Tuhan kita sadar dan kita mempunyai kesempatan untuk berbalik berbaliklah bertobatlah bertobatlah sama seperti Rasul Paulus yang menganggap dirinya paling hina karena dia telah menganiaya umat Tuhan dia mencoba membayarnya untuk bekerja sekeras-kerasnya lebih dari orang lain bertobatlah seperti Rasul Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus dan kita semua tahu bahwa Rasul Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus namun dia bekerja sekeras-kerasnya untuk Tuhan Bagaimana harga diri kita jauh lebih kecil nilainya dibanding pertobatan yang Tuhan berikan kesempatan pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita Pada hari ini kita juga mau saudari-saudari untuk menerima panggilan Tuhan pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita kita pegang teguh karena itu berharga di dalam kehidupan kita lebih daripada seluruh dunia yang kita peroleh sebelumnya yang kedua adalah bagaimana telah dan pertobatan yang perlu kita pelajari dari Saulus yang pertama adalah memutus hubungan dengan dosa sama sekali yang kedua adalah segera melakukan pertobatan yang telah kita terima secara pribadi dengan tidak menunda dan tanpa membandingkan dengan orang lain yang ketiga telah dan yang kita bisa pelajari adalah dengan rendah hati mau membayar harga dari pertobatan kita nah 第三点 kami bagaimana cemper 我们的心 来 付 我们 回改 的代价 kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus 祝福 我们